Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Melihat banyaknya desakan ya Untuk membuat firmware A912 atau A95X Maka di kesempatan kali ini saya share ya teman-teman Jadi disini saya build yang OC only Untuk STB Amlogic S912 Yaitu A95X ya teman-teman Nah disini Firmwarenya menggunakan DTB Bisa kita lihat disini Firmware menggunakan DTB GXM ya teman-teman GXM Nextbox A2 Jadi seperti itu A95X ini dimasukkan ke Nextbox A2 teman-teman Nah kemudian tentunya disini saya menggunakan UBOOT BIN Yaitu ZY XQBIN sebenarnya sih bisa menggunakan UBOOT yang ini ya S905 S912 BIN Bisa sih teman-teman Tapi Yaudah saya pakai ini aja dulu Sekedar coba-coba ya ZY XQBIN Jadi seperti itu teman-teman Ada pun Komponen-komponen yang terinstall disini Itu tidak jauh beda ya Dengan OC only untuk tipe HG dan B teman-teman Dimana saya samakan saja Karena Route FS nya sama menggunakan yang untuk tipe HG teman-teman Jadi hanya bagian boot saja yang beda dengan yang tipe HG Route FS itu sama ya Seperti itu Meskipun tidak full sama 100% Karena memang Tidak bisa ya jalan jika sama 100% teman-teman Jadi tentu ada perbedaan sedikit di bagian settingan Contoh misalnya di bagian Sorry Di bagian Folder etc ya Di folder etc tentu disini dimasukkan Flipi OpenWrt Release Tentu disini kita masukkan Nextbox A2 dengan UBoot Bin ZY XQBIN Seperti itu teman-teman Nah disini saya menggunakan kernel 5.4.128 ya Untuk sementara Wifi on belum Saya share Belum maksimal sih Soalnya teman-teman Nantilah jika sudah maksimal Wifi nya Kita pakai bareng-bareng Jadi seperti itu Untuk yang lainnya sama ya Disini ada logic Untuk menginstall ke internal memory Disini saya sudah tambahkan juga Khusus untuk Nextbox A95X A2 teman-teman Jadi Dulunya sih menggunakan Octopus ya Jadi Octopus nya disini sudah tidak ada Saya ganti menjadi Nextbox A95X A2 teman-teman Di bagian modem sama Seperti yang lainnya Ada AT Message Kemudian 4G Connection Signal Overview Dan di bagian surface Hanya ada Open Clash Adblock Zero Tier Dan Terminal Akan tetapi disini Saya sudah terapkan yang terbaru juga ya Untuk Open Clash nya teman-teman Kemudian Di bagian network Tidak ada yang berubah Sama seperti yang lainnya ya Kecuali di bagian DHCP DNS Saya sudah tambahkan DNS sekundari Untuk DNS Google nya teman-teman Jadi seperti itu Ini aman Reboot Restart Subdown Aman semua ya Dari hasil logic Coba saya teman-teman Dan saya tetap mengikutkan Swap RAM nya disini Meskipun sebenarnya Tidak terlalu berfungsi Karena load nya Tidak terlalu tinggi Teman-teman Apalagi A95X ini Sudah Octa Core Sudah 8 Core Teman-teman Bukan lagi 4 Core ya Jadi seperti itu Kemudian Memorinya 2GB Oke Saya rasa Cuman itu ya Yang bisa saya sampaikan Teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.